Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Cip Indah Mawarni Saya mahasiswi jurusan manajemen keuangan dari kampus Tim Sukong Medan atau sekolah tinggi ilmu manajemen Sukong Medan Disini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah bahasa Indonesia Apa yang kalian ketahui tentang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 Pada saat itu, pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrat Bertumpah dari yang satu, tanah Indonesia Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia Menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia Disebut juga dengan Sumpah Pemuda Bahasa Indonesia menyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 Pada saat iklar Sumpah Pemuda, Muhammad Yamin mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Namun, sebelum disahkan, Sanusi Pani menyatakan Jika kita telah bertumpah darah yang satu, darah bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia Maka dengan itu, seluruh rakyat Indonesia menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia Keputusan Kongres Bahasa Indonesia ke-2 tahun 1945 di Medan Menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 Bukti yang menyatakan itu ialah Dengan ditemukannya prastasi di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi di Palembang Kota Kabur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat Dan Karang Berahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi Prastasi itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya Karena di Jawa Tengah atau Gandasuli juga ditemukan prastasi berangka tahun 832 Masehi Dan di Bogor ditemukan prastasi berangka tahun 1942 Masehi Yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan Yaitu bahasa buku pelajaran agama Hindu Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan Antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara Ini Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia Baik di tingkat pusat maupun daerah Demikianlah penjelasan saya mengenai sejarah singkat bahasa Indonesia Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wabilahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Wr. Wb